Fenomena frost atau embun es yang muncul di Dieng akibat suhu udara minus di Banjarnegara Jawa Tengah menjadi viral di berbagai media. Untuk mengetahui secara pasti suhu udara di Dieng, BMKG memasang alat AWS yang akan memantau suhu udara selama 24 jam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memasang alat AWS atau Automatic Weather Station yang digunakan untuk mengukur suhu udara. Alat tersebut dipasang di Dekat Candi Arjuna, Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Alat yang dipasang BMKG ini akan mencatat suhu secara 24 jam. Selain suhu udara, alat tersebut juga secara otomatis mencatat curah hujan dan angin. Dan dipasang maksud tujuannya berapa Pak? Alat yang kita pasang ini kita namakan AWS ya, AWS itu Automatic Weather Station. Jadi dengan alat ini kita bisa mengamati parameter cuaca secara otomatis. Jadi tidak perlu pengamatan setiap jam, ada orang yang harus mengamati setiap jam. Tidak, alat ini mencatat dan merekord data secara otomatis parameter cuaca yang diinginkan. Di sini yang kami pasang ada parameter untuk suhu, kemudian curah hujan dan angin. Nah kebetulan suhu ini kan sedang viral ya, jadi yang sering terjadi frost. Kami berharap dengan pemasangan peralatan yang terstandar oleh BMKG ini, kami bisa memberikan informasi yang aktual. Berapa suhu, kelembapan curah hujan dan angin yang terjadi saat itu di wilayah. Jadi kita tempatkan, sengaja kita tempatkan AWS ini di Candi Arjuna. Karena menurut keterangan dari teman-teman di sini bahwa frost sering terjadi di sekitar kawasan Candi Arjuna ini. Ini bisa memantau selama berapa, 24 jam Pak? 24 jam kita merekord data selama dia powernya juga masih ada, merekord data terus menerus secara otomatis. Baik Pak, nama lengkap Pak? Saya jemput Budi Utomo, Kepala Bidang Manajemen Operasional Iklim. Baik, BMKG. Seperti diketahui, frozen atau embun es muncul di dataran tinggi Dieng karena suhu udara bisa mencapai minus 9 derajat hingga minus 11. Munculnya embun es ini membuat wisatawan yang datang ke Dieng meningkat hingga 40 persen, namun embun es juga berdampak mematikan tanaman kentang milik petani. BMKG memasang alat AWS. Memantau cuaca di sebelah selatan Candi Arjuna, di dalam kompleks Candi Arjuna. Terutama untuk mengetahui suhu, kelembaban, arah angin, kemudian curah hujan juga. Karena selama ini belum ada alat dari yang terpasang? Ya, belum ada alat yang secara akurat mendata suhu. Kalau fenomena embun es masih terus terjadi Pak? Sampai hari ini Pak? Sepertinya masih akan terjadi sampai puncak kemarau yang dipredisi sekitar bulan Agustus. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Sateli TV, Mewartakan.